Prosesi penurunan sangsaka merah putih di Stadion 16 November Kabupaten Vak-Vak Papua Barat berjalan sukses dan lancar jaya. Pantauan Tribun Papua Barat.com Sabtu, 17 Agustus 2024, penurunan bendera merah putih dalam upacara di Stadion 16 November Vak-Vak Papua Barat dilaksanakan oleh Paski Beraka Vak-Vak sekira pukul 17.45. Gegap sigap baris berbaris yang dilakukan Paski Beraka Vak-Vak membentuk formasi busur panah yang merupakan ciri khas dari Tanah Papua, Wakil Bupati Vak-Vak, Yohana Dina Hindom bertindak selaku pembina upacara dalam momen penurunan bendera tersebut. Kita ucapkan rasa syukur yang tak terhingga karena telah melewati prosesi penurunan bendera dengan sangat baik, ujar Yohana Dina Hindom kepada Tribun Papua Barat.com di Vak-Vak Papua Barat. Yohana Dina Hindom mengatakan, meskipun cuaca saat penurunan bendera merah putih di Vak-Vak kondisinya mendung namun tak menyerutkan semangat dan spirit tim Paski Beraka Vak-Vak. Kita boleh bersyukur karena prosesi penaikan dan penurunan bendera merah putih boleh berjalan aman dan lancar serta sukses, ucapnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berdedikasi tinggi terhadap suksesnya rangkaian HUD ke-79 RI di Kabupaten Vak-Vak Papua Barat. Sekadar diketahui, bendera merah putih yang dipakai dalam pengibaran saat momen upacara HUD ke-79 RI merupakan duplikat bendera pusaka yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Yohana Dina Hindom di Jakarta. Terima kasih telah menonton!